Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera Flashdisk MP3 Buya Yahya. Perisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Itu tidak baik. Karena nanti bisa kena penyakit air. Sehingga anak kita bisa sakit atau bahkan meninggal dunia Buya. Sebenarnya apa dan bagaimana air itu Buya? Serta apa penyebabnya? Terima kasih Bu. Pertama mungkin masalah foto ya. Kalau orang menempelkan foto di media sosialnya. Tentunya jika itu foto anak-anak, anak pria. Bukan anak-anak gadis kita yang kita obral ya. Hal-hal yang wajar. Kalau wanita itu wanita memang mulia. Dan wanita itu harus dijaga dan ditutup ya. Sebaiknya ya kalau anak gadis ya jangan di obral di media sosial. Baik. Ini adalah himboan masalah. Masalah ngobral foto di. Kalau urusan anak-anak kecil, anak-anak laki-laki dan sebagainya. Tidak ada masalah yang demikian itu. Cuma bicara tentang masalah a'in. Al-ainu haqqun kata baginda Nabi. A'in itu benar adanya. Dan benar adanya. A'in itu apa sih? Katakan oleh Ibn Hajar misalnya mengatakan. Al-ain itu adalah mata artinya. Secara lahat. Cuma kalau sudah a'in di sini maknanya apa? Al-ainu haqqun melihatnya seseorang bistihsanin dengan kekaguman. Bagus. Oh. Laki bistihsanin masyubin bihasadin. Tapi ada hasudnya dia. Bagus. Kagum. Makanya hati-hati. Takut ada orang hasud. Dari orang yang memang jiwanya busuk. Bagus. Dari orang jiwanya busuk. Maka. Ya' sulu. Lilmanduri minhu dororun. Kata Ibn Hajar. Maka akan menjadi dia itu. Menjadi tersakiti. Tiba-tiba nangis. Tiba-tiba ini. Jadi muncul kadang ada hasud. Pandangan dari roa yang menghasud. Pandangan kagum. Jadi karena tampak gandong. Tampak ini tampak. Kemudian ada pengaruhnya. Dari yang jiwa busuk tadi. Ada hasud di dalamnya. Yang masyub bilhasad tadi. Kemudian menjadi pengaruh. Itu a'in. Seperti itu yang diceritakan oleh para ulama. Artinya a'in itu haqq. Dan kita pun tidak perlu takut-takut. Seperti itu. Kalau kita memang punya. Benteng. Yang diajarkan Nabi. Biasakan anak-anak kita. Kita bacakan. Jika tidak tidur. Dibaca. Mu'awidzatayni. Qul'udhul falakul'udhul binnas. Dibacakan ayat kursi. Sudah. Tidak usah pusing. Yang demikian itu. Tidak akan mudah. Tidak akan gampang terpengaruh. Dengan yang demikian itu. Dengan a'in itu. Sehingga dikatakan. Kalau orang soleh. Tidak ada pengaruhnya a'in. Kalau kakumnya orang soleh. Dibaringan doa. Dan sangat bermanfaat. Biasanya ada dari a'in. Dari jiwa yang busuk. Dari hasud tadi. Maka menjadikan pengaruh. Kepada yang dilihat. Bahkan ada yang sampai pingsan. Ada yang sampai ini. Ada pengaruhnya a'in. Nah. Ini seperti itu. Jadi kita baca doa-doa. Kalau sebelum tidur. Anak kita cibakan. Diajari untuk doa. Sebelum tidur. Mu'awidzatayni. Ayat kursi. Ada pun yang sudah kena a'in. Tiba-tiba nangis. Dan sebagainya. Di rukyah. Di rukyah. Bismillahirrahmanirrahim. Mingkul syai'in yu'zik. Mingkulin nafsin wa'inin hasidin. Itu kan ada. Dengan nama Allah. Aku rukyah kamu. Dari segala yang mengganggumu. Dari jiwa dan penghasut. Dari jiwa-jiwa penghasut. Itu dibacakan. Itu untuk merukyahnya. Atau kalau tidak hafal ini. Baca dengan fatihah sekali. Dibualkan fatihah. Ini adalah rukyah. Salah satu riwayat tentang rukyah. Menurut surat fatihah. Dengan fatihah semoga disembuhkan. Al-fatihah selesai. Insya Allah. Jadi. Tidak usah berlalu. Takut. Tapi memang kita harus punya benteng. Yang diajarkan Nabi. Maka kami himbaw. Untuk membiasakan. Kalau hendak tidur. Atau setiap pagi dan sore. Punya wirid-wirit khusus. Dikir-dikir khusus. Yang dikir itu adalah anjuran dari bagian Nabi. Untuk menjaga diri kita. Dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Termasuk baca. Banyak doa-doa itu. Artinya. Kita harus punya rutin hal-hal yang semacam itu. Tidak banyak. Tapi rutin. Insya Allah. Baik. Ini adalah masalah a'in. Wallahu a'lam bisawal. Tidak banyak. Terima kasih.